Kita beralih ke informasi ringan, pemirsa masih dalam suasana liburan Natal dan Tahun Baru. Nah kami akan ajak Anda membuat kudapan lucu bertema libur. Ada bentuk anjing laut, pinguin, beruang kutub, hingga pohon Natal yang semuanya bisa dimakan. Selamat hari Natal untuk yang merayakannya dan selamat menyambut Tahun Baru. Kali ini saya punya rekomendasi kuliner, tapi bedanya yang ini lucu-lucu. Ada pinguin, ada juga beruang kutub, dan ada juga anjing laut. Let's go! Nah, ini dia salah satunya. Apa saya bilang? Lucu kan? Bagaimana? Lucu kan? Mesim dingin yang biasanya bersamaan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru di benua Eropa, jadi ide menu-menu yang ada di tempat ini. Meski bentuknya seperti hiasan meja, tapi semuanya bisa dimakan kok. Ada yang berbahan es krim, mousse, yoghurt, hingga jeli. Nah, pertama kali kita akan bikin Christmas tree atau pohon Natal, tapi yang bisa diminum. Nggak lagi disiapin. Bahan utamanya, coklat. Tapi harus yang dark coklat ya, supaya rasanya lebih pekat. Campur dengan susu segar dan es batu secukupnya. Kocok dan tuang. Wah, ini udah selesai nih. Mas, ini pohonnya kenapa dibuang, mas? Untuk dapetin rasa coklatnya sih, biar formnya itu nggak ikut ke mulut, biar coklatnya udah berasa aja sih. Biar pekat ya rasanya ya, oke. Ini ada es batu lagi nih? Ya, dia buat nahan si whipped cream ini sih, biar nggak tergelam. Nahan si pohon Natalnya ya, oke deh. Siap, silahkan mas. Daripada saya yang bikin ntar berantakan kan? Setelah itu kita akan buat pinjata silchoco brownie. Kalau makanan berbentuk anjing laut ini akan unik cara makannya. Dipukul seperti boneka pinjata. Pertama, isi bagian dalam dengan es krim berbentuk anjing laut dengan dua rasa, kopi dan vanila. Lalu tambahkan saus karamel, keceng almond, dan brownies yang banyak. Bisa kenyang nih saya. Nah, yang ini hit sejak toko ini buka pada 2018 silam. Berbentuk anjing pudel dan shiba inu. Warna menentukan rasa. Saya pilih yang warna coklat muda dengan rasa vanila. Alasnya, gunakan waffle yang dibentuk pipi. Kemudian berikan krim keju dan boba atau bola tapioca. Nah, kemudian letakkan miniatur shiba inu yang berbahan aset es krim. Jangan lupa, topi santa. Waktunya makan. Wah, ini saya agak nggak tega makannya, tapi dia udah mulai lu merah, dia doyong kebawah. Kita makan yang paling atasnya dulu. Hmm, coklatnya mantap. Ini karena es krim jadi... Hmm, cepat cair. Aduh, nggak tega ya makannya. Gemes banget. Aduh, maaf ya, dipotong. Gemes banget padahal. Hmm, tipikal es krim pada umumnya. Vanila. Tapi memang yang menjadi keunikannya adalah si... Loks-nya. Lucu banget ini, mirip banget sama gue kasih. Saya beneran nggak tega makannya. Hmm. Walau lucu ini, tapi udah bertahan lama loh. Di suhu ruangan hanya sekitar 15 menit saja. Sebetulnya ada rasa lain. Ini coklat untuk menu bernama Dojjonsen ini. Nggak dimakan cair, dimakan nggak tega. Tapi enak. Manisnya pas nggak over manisnya. Ini anak-anak pasti suka banget nih. Perpaduan, kirim keju dengan es krim vanila meleleh di mulut. Jangan lupa ya, bagian mangkok atau alasnya dimakan. Kedua, waktunya makan pinjata sil coklat brownie. Karena makanya seperti bermain boneka pinjata yang harus terlebih dahulu dipukul untuk mendapat isianya. Perpaduan brownies, sos keramil, dan es krim lumer di mulut. Kalau menu yang ini termasuk pengenjakan pemirsa, karena jumlah browniesnya tergolong banyak. Santap juga bagian luar yang terbuat dari coklat putih. Sebagian besar makanan di tempat ini tuh tidak bisa dibawa pulang. Ya karena bahannya dari es krim. Tapi yang ini bisa karena berbahan ingredients yang lain dan bukan es krim. Modena lucu ya, landak. Cara makannya, siram sang landak dengan menggunakan sos keramil. Kalau ini sih menurut saya adalah yang favorit. Selain manis, ada juga rasa pahit karena sang landak berbahan dasar panna cotta coffee. Dan menu ini bisa bertahan di suhu ruangan sekitar 2 jam. Hmm, penutupnya pas. Setelah makan yang manis, manis, kemudian agak pahit dari kofi, ini tuh lebih ke segernya. Hmm, bila kita makan dong. Karena semuanya bisa dimakan. Hmm, toklat. Harga aneka kudapa menutup di toko kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini bervariasi. Paling murah dibanderol Rp42.000 sampai yang termahal Rp68.000. Lalu minuman dipatok harga Rp30.000 sampai Rp50.000. Bonusnya, Anda bisa pamer liburan sambil makan seru di media sosial. Ria Fernando, Nikoreanu, Jakarta.